Pemirsa petugas imigrasi menangkap seorang wanita warga negara asing WNA asal Tiongkok yang masuk tanpa izin ke Indonesia. Ia juga diketahui residivis kasus narkoba yang nekat memalsukan identitasnya demi membuka gerai salon kecantikan. Mengenakan baju tahanan imigrasi TN, wanita WNA asal Tiongkok tertunduk malu saat diamankan petugas imigrasi kelas 1 TPI Jakarta Utara di sebuah ruko di kawasan penjaringan. Petugas turut menyita sejumlah barang bukti seperti kartu tanda penduduk palsu, paspor, satu unit handphone, dan juga berkas lainnya. Penangkapan berawal dari laporan warga mengenai kecurigaan sebuah ruko salon kecantikan yang dimiliki langsung wanita tersebut. Pelaku diketahui masuk kembali ke Indonesia secara ilegal, usai dideportasi dan terjerat hukuman pidana narkoba 2022 silap.